Pemimpin kelompok Hisbullah Lebanon, Sayyid Hassan Nasrallah pada Rabu 3 April 2024 menyinggung kembali operasi Badai Al-Aqsa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Nasrallah mengklaim bahwa serangan Badai Al-Aqsa itu telah menempatkan Israel di ambang kehancuran. Dirinya menyebut tanda-tanda peristiwa tersebut akan muncul dalam beberapa periode ke depan seiring berjalannya waktu. Sementara itu, pemimpin senior Hamas Ismail Haniyeh mengatakan bahwa Israel mengelak dan bersikap keras kepala dalam negosiasinya dan bersikeras melanjutkan agresi terhadap Gaza. Menurut Haniyeh, tujuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah menunda-nunda agar tetap berkuasa selama mungkin. Haniyeh menekankan tuntutan tegas Hamas. Pernyataan itu disampaikan Haniyeh dalam pidatonya menjelang peringatan Hari Internasional Al-Quds tahun ini yang jatuh pada Jumat 5 April 2024. Sedangkan otoritas Israel dilaporkan bersiaga mengantisipasi serangan balasan Iran atas hancurnya gedung konsulat negara itu di Damascus, Syria. Militer Israel dilaporkan memerintahkan semua gugus tempur untuk tidak meninggalkan posisi. Israel sendiri tidak mengakui serangan udara ke Damascus yang menghancurkan konsulat Iran dan merewaskan dua jeneral korps garda revolusi Iran atau IRGC. Namun, Israel telah berulang kali menyerang wilayah pemerintah Syria dan diyakini sebagai aktor serangan ke konsulat. Jurnalis Al-Jazira di Jerusalem Timur, Rory Chalans, melaporkan bahwa otoritas Israel siaga mengantisipasi serangan Iran. Pihak terkait disebut mengganggu sinyal GPS di Israel untuk mengganggu serangan drone atau rudal yang berpotensi terjadi. Pemerintahan Benjamin Netanyahu juga menginstruksikan kepada konsulat dan kedutaan Israel di seluruh dunia untuk memperketat pengamanan. Akan tetapi, perintah militer agar gugus tempur tidak meninggalkan pos tugas disebut menandakan Israel juga mengantisipasi serangan darah. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!